admin tidak nunggu 3 hari atau 7 hari karena ini sekarang pun sudah bisa diaplikasikan sahabat ya cukup 5 menit bahkan ya enggak harus 10 menit ini sudah bisa diaplikasikan karena ini aman ya walaupun langsung aplikasi kita siramkan ke tanaman di kira-kira saja sekitar 200 ml per tanaman ya atau per lubang tanam seperti ini tanaman timun mirah kita hari ini sudah 16 hari setelah tanam biji Alhamdulillah sudah baik ya sudah hijau ya terlihat daun mudanya sudah bertambah lagi sahabat ya Nah ini sudah bagus ya perkembangannya ini sudah ngikat ke sini ininya apa ini tangannya ya teman-teman sudah mulai merambat dia teman-teman ini edukasi bagi siapa saja ya yang merawat tanaman ini penting kita rolling ya atau kita gonta ganti antara NPK dengan pupuk kalsium seperti ini supaya tanaman kita cepat subur dan tahan penyakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah admin hari ini kembali share ke teman-teman sahabat Tani karena kemarin kita habis melakukan pemupukan menggunakan bionuklir sahabat ya yang di dalamnya ada NPK nya nah hari ini admin akan melakukan pemupukan kembali tapi pupuknya menggunakan kalsium sahabat ya bahkan kalsiumnya ini kalsium nitrat sahabat ya kita akan memanfaatkan kapur yang ada di karung itu dan kita akan memanfaatkan lumpur ini sahabat ya lumpur diirigasi ini sebagai bakteri nitrifikasinya dari nitrosomonas sahabat ya Nah sahabat Tani pupuk ini bisa langsung aplikasi di fermentasi lebih bagus sahabat ya tapi di aplikasikan langsung juga aman jangan khawatir sahabat ya Nah sahabat sahabat Tani ikuti terus tutorialnya karena dengan 10 menit teman-teman punya pupuk kalsium nitrat yang bisa langsung aplikasi tanpa harus di fermentasi terlebih dahulu sahabat ya Nah sahabat Tani untuk yang pertama admin akan ambil lumpur dari sini sahabat ya kita akan ambil satu gayung ini saja sahabat ya sahabat ini sekarang kita ambil lumpurnya diirigasi tanaman kita ya diirigasi lahan kita nah ini kita ambil lumpurnya saja sahabat Nah sahabat Tani kita sudah dapat lumpur satu gayung sahabat ya sekarang lumpurnya kita masukkan ke wadah 10 liter ya kapasitas airnya nanti di sini 10 liter sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya kita tambahkan dengan urea sahabat ya kita perlukan urea sebagai makanan dari bakteri nitrosomonas sahabat ya kita ambil 10 sendok urea kita masukkan ke sini sahabat ya 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 ya sahabat Tani cukup 10 sendok saja kurianya kemudian kita aduk bersama lumpur sahabat ya di sini kita aduk kurianya bersama lumpur dari media tanam kita ya dari areal kita kalau di sawah itu banyak sekali lumpur sahabat ya dan itu bisa kita manfaatkan bakteri nitrosomonasnya yang ada pada lumpur media tanam kita tanam kita sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya kita ambil kapur ya kapur apa saja mau dolomit mau kapur atlas saja boleh ya bahkan abu juga bisa sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya kita masukkan kapur satu gayung campur dengan lumpur dan urea 10 sendok sahabat ya sini sini nah seperti ini kemudian kita aduk sahabat nah sahabat Tani sekarang kita saksikan reaksinya ketika dicampur dengan air sahabat ya udah penuh sahabat kalsium nitrat kita sudah bisa kita aplikasikan dan ingat sahabat ya ini di fermentasi juga lebih baik sahabat ya fermentasi selama tujuh hari atau tiga hari sahabat ya ini sudah bisa diaplikasikan dan admin akan aplikasikannya sekarang sahabat ya admin tidak nunggu tiga hari atau tujuh hari karena ini sekarang pun sudah bisa di aplikasikan sahabat ya cukup 5 menit bahkan ya enggak harus 10 menit ini sudah bisa di aplikasikan karena ini aman ya walaupun langsung aplikasi nah tujuan dicampur dengan lumpur kapur ini supaya kapurnya cepat diserap oleh tanaman itu saja sahabat ya Nah sahabat Tani sekarang admin akan contohkan ke teman-teman semua untuk pengambilan dosis dari kapur yang dicampur dengan lumpur kita akan ambil dosis setengah gayung nah seperti ini setengah gayung atau mungkin ini sekitar 500 ml sahabat ya atau 2 gelas setengah kita masukkan ke ember 10 liter sahabat ya kemudian kita isi air 10 liter sahabat nah ini ilmu daging sahabat ya ini cara pembuatan kalsium nitrat versi cepat sahabat ya ini hanya 5 atau 10 menit pupuk kalsium nitrat kita sudah bisa di aplikasikan sahabat ya dan ini aman ya Nah sahabat Tani ini sekarang kalau sudah seperti ini kita tinggal siramkan saja ke tanaman sahabat ya Oke sahabat Tani admin akan contohkan cara aplikasinya ke tanaman sahabat ya Nah kita siramkan ke tanaman di kira-kira saja sekitar 200 ml per tanaman ya atau per lubang tanam seperti ini nah ini tanaman timun mira kita hari ini sudah 16 hari setelah tanam biji Alhamdulillah sudah baik ya sudah bagus sudah hijau ya terlihat daun mudanya sudah bertambah lagi sahabat ya Nah ini sudah bagus ya perkembangannya ini sudah ngikat ke sini ininya Hai apa ini tangannya ya teman-teman sudah mulai merambat dia teman-teman cukup mudah teman-teman caranya ya sangat simpel sampai 10 menit ukur kalsium kita sudah bisa di aplikasikan ini caranya oke sahabat Tani seperti ini tutorial kita kali ini ini edukasi bagi siapa saja ya yang merawat tanaman ini penting kita rolling ya atau kita gonta-ganti antara NPK dengan pupuk kalsium seperti ini supaya tanaman kita cepat subur dan tahan penyakit Terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton